Hai teman-teman, nama aku Arvin Oke, ini kita sedikit cerita sebelum mulai inti videonya ya Jadi waktu pertama kali aku main video-videoan itu sekitar kelas 11 Waktu aku belum mengenal kamera, belum kenal laptop, belum kenal software editing Aku mulai semuanya dari HP teman-teman Aku masih ada HP-nya nih by the way Bagus gak sih warna hijau gitu kan? Aku suka loh seriusan Tapi ini tuh udah rusak, gara-gara aku kecelakaan pas naik motor Jadi HP-nya keserempet jalan gitu kan Dan yang lebih parahnya ketika HP-nya rusak tuh belum lunas Ya bukan itu yang pengen aku bahas sih Tapi menurut aku ini HP lumayan berkesan lah Makanya aku gak buang sampai sekarang Nah jadi video hari ini aku pengen ngajak kalian sedikit flashback ya Tentang masa-masa SM aku ke Arvin Yang dimana waktu itu aku pernah jualan makanan untuk beli HP ini Jadi waktu itu aku tuh jualan burger, hotdog, sama kenang goreng teman-teman Dan aku pengen masak 3 makanan itu sekarang sambil cerita sama kalian Jadi gak usah pakai lama lagi langsung aja kita mulai Ini bahan-bahannya udah ready semua nih Tinggal masak doang, oke? Oke, jadi makanan pertama yang aku jual waktu SMA itu adalah burger teman-teman Nah disini yang pertama kalau kita masak burger itu lebih enak pakai mentega daripada pakai minyak Bener bukan? Bener Nah disini aku pakai merk Palmia Tidak ada kerja sama-sama Palmia Tapi aku suka kenapa? Karena dia lebih wangi Kamu bayangkan di kamar 3x3 meter masak Panas gak? Engap-engap Engap banget, sumpah Bahan yang paling penting untuk membuat burger adalah roti burger Iya-iya lah ya Dia enak sekarang rotinya udah kebelah Belum kebelah tau? Belum Tadi kamu bilang udah kebelah Belum Soalnya dia tuh agak kayak gini kan? Iya Kalau misalkan kalian tanya Kok terinspirasi dari mana jualan burger waktu SMA gitu Sebenernya aku gak tau sih kayak tiba-tiba kepikiran aja gitu loh Tadinya awal-awal tuh aku gak kepikiran buat jualan Aku bikin buat diri aku sendiri Cuma pas aku bilang ke temen aku Emangnya kalau gue jual lo mau? Ternyata temen aku ada yang mau satu orang Nah dari satu orang itu lama-lama jadi merembet Jadi pada ikutan mau juga Padahal sebenernya aku gak punya niat buat jualan Tapi berhubung pada mau gitu kan pada maksa Jadi yaudah Wah coba kalian lihat Warnanya golden brown ya Atau kuning keemasan gitu Golden brown kuning keemasan Bukan, coklat keemasan, sorry Nah karena roti burger itu cepet banget gosongnya Jadi kita gak usah lama-lama Nah ini harga satu burgernya 10 ribu Waktu aku jual pas SMA Hah mahal banget kok satu burger 10 ribu Yang di abang-abang aja cuma goceng Sabar dulu Ntar kalian bakal lihat kenapa aku jual 10 ribu Sabar ya Ini kita masak dulu Aku tuh biasa dapet pesenan burger Satu hari ya Itu sekitar 10-15 Jadi kalian bayangin aku bikin 15 kali begini 15 kali masak roti, 15 kali masak daging 15 kali potong-potong selada Apalah segala macem gitu Ini masakan terkesan mudah Padahal sebenernya waktu aku jualan dulu itu ribet banget Parah Hektik banget di dapur tau gak Nah ini kalau udah kita singkirin dulu ya Ya seperti masak burger pada umumnya lah ya Kita mulai dari bawah dulu Eh kalau di Spongebob Perutan burgernya gimana? Bawah dulu, bawah Ya aku tau ini di bawah Masa ini di atas? Oke ini kita ada referensi gambar Krabby Patty-nya Spongebob ya Terus daging dulu Nah masa sih daging dulu? Yaudah lah ya sesuka-suka gue aja lah Capek Disini aku ada mayonaise dan saus sambal Waktu dulu temen-temen aku pesen Mereka pada suka banget pake mayonaise Kayak mayonaise tuh pengen dibanyakin gitu loh Aku lupa beli saus tomat yaudah lah ya Nggak, ugi dong gue Ini saus sambal Nah terus disini aku ada selada Ini selada ini enak banget Sumpah Aku bingung sama orang-orang yang makan burger Tapi nggak suka selada atau nggak Temen-temen aku banyak Ah gue nggak usah pake selada ya gitu Ya sebenernya enak sih Aku jadi untung kan meskipun Keluarin bahannya sedikit nih Karena kalau misalkan Kita beli makanan sama orang Terus kita nggak mau pake ini Nggak mau pake itu Biasanya kan harganya tetep sama ya Nah aku pun juga begitu Mau temen aku cuma pake daging doang Nggak pake selada ke Nggak pake keju ke Ya harganya masih sama Tetep gitu Nah setelah pake selada Kita pakein keju Wah terlihat sangat lezat bukan Inilah kenapa harga burgernya bisa 10 ribu Di kamera bagus nggak? Takut Widih Ya robo 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 Jadi yaudah Kayaknya Krabby Patty nya udah Mau longsor Langsung aja kita makan ya Kalo makan Dagingnya berasa banget Terus selada itu kan Kalo digigit Kalo digigit Kaya Apa ya Fresh-fresh berair gitu kan Enak banget Sumpah Terus rasa mayonnaise sama saus sambalnya Itu kayak jadi Menambah cita rasa gitu loh Tuh Sampai beleber-beleber loh Ini belum aku pake sos tomat Aku lupa beli sos tomat sumpah Kalo tambah sos tomat lebih enak lagi Kayak ada rasa-rasa asamnya dikit Oke Jadi ini aku langsung pengen abisin burgernya Karena aku pengen buru-buru cuci tangan ya Tangan aku agak sedikit berlumuran sama saus Jadi langsung aja kita lanjut ke makanan yang kedua Oke Oke Jadi makanan kedua yang aku bikin waktu SMA Itu adalah hotdog ya temen-temen Yang namanya manusia gitu kan Pasti gak pernah puas ya Jadi setelah sekitar 2-3 minggu Aku bikin burger Temen aku request Par Bikin hotdog dong Nah berhubung agen aku yang jualan roti burger Itu jualan roti hotdog juga Jadi yaudah aku beli aja sekalian Tapi ini agak sedikit beda Sama ukuran roti yang waktu aku beli Pas aku SMA temen-temen Kalo dulu tuh agak gede Sekarang lebih kecil gitu loh Nah kalo dia udah ada belahannya Tapi kayaknya harus dipotong dikit deh Supaya dia tuh bisa dibenggeng Benggeng Benggeng apa sih benggeng? Benggeng Belah Oh iya dibelah Ini jangan sampe putus Kenapa? Karena kalo sampe putus itu bukan hotdog namanya Cukup dibelah seperti ini aja Yang membedakan hotdog sama burger Cuma 2 Rotinya doang Sama isiannya Kalo hotdog disini aku pake Sosis ayam temen-temen Sebenernya terserah pengen pake sosis sapi kek Pengen pake sosis Kambing? Gak ada sosis kambing Arvin Gak ada Ya pokoknya terserah kalian lah Mau pake sosis ayam atau sosis sapi gitu kan Tapi kalo aku personally Aku lebih suka pake sosis ayam Nah kalo udah langsung aja kita nyalain kompor Ini aku langsung bikin 2 gak apa-apa ya Sekalian buat temen aku juga soalnya Nah aku pikir tuh waktu dulu Dengan adanya hotdog Pekerjaan aku bakal terasa lebih mudah Tapi ternyata tidak temen-temen Mohon maaf Tambah sulit malah iya gitu kan Karena aku harus goreng 2 jenis roti sekaligus Terus juga harus masak Daging burger sama sosisnya Jadi pekerjaannya lebih sulit Meskipun aku Belah seperti ini Dia gak putus di tengah Waktu itu aku inget banget Aku inget banget Setiap hari aku tuh harus bangun jam 4 pagi Buat bikin pesenan tau gak? Seriusan deh Jam 4 pagi bikin pesenan gitu kan Mulai dari panggang-panggang roti Goreng-goreng daging Kasih mayones Kasih saus sambal Potes-potesin selada Dari jam 4 pagi Sampai jam 6 Nah jam 6 pagi tuh aku berangkat sekolah Makanya di sekolah tuh aku sering banget tidur Satu hari kan bisa ada sekitar 4-5 mata pelajaran gitu kan Pokoknya aku 3 mata pelajaran tidur deh Karena gak cukup tidur Karena aku harus bikin pesenan Aku setelah selesai belajar Buat ulangan Atau buat tes Atau buat ujian Itu sekitar jam 12 Atau jam 1 pagi Jam 4 paginya bangun Buat bikin burger sama hotdog Kalian bayangkan Ya gimana? Saya harus bayar cicilan HP Ya namanya kehidupan gitu kan Jadi ya Ada suka-dukanya lah Wow Look at that Ini Enak banget sumpah Kalian pasti ngeler ngeliat nih ya kan By the way Roti burger sama roti hotdog ini Harganya sama ya kalo misalkan kita cari di agen Jadi kalo misalkan kalian tertarik buat jualan Itu bisa banget Kalo udah selesai dengan roti hotdognya langsung diangkat aja Nah sekarang kita goreng sosisnya Nah waktu burger Itu kan aku cuma 10-15 pesenan per hari kan Itu pun kalo misalkan orang-orang gak bosen Kalo bosen paling cuma sekitar 7-10 orang yang pesen Nah setelah rumor ini Setelah berita kalo Koko Arfi jualan waktu SMA Menyebar ke adik kelas dan lain-lain Itu satu hari yang pesen bisa 20 orang Aku panik banget Sumpah gak bohong Nah kalo udah langsung masukin aja sosisnya Waktu itu Adik kelas sempet ada yang pesen beberapa orang Ya gak banyak sih Tapi setidaknya ada yang pesen lah beberapa orang Karena aku itu kan kalo di sekolah Jarang banget ngobrol sama adik atau kakak kelas gitu kan Jadi mungkin mereka mau pesen juga agak gengsi gitu loh Kalo misalkan pesenannya lagi banyak Kayak bisa sampe 25 atau 30 Itu aku harus bangun dari jam 3 Kalian bayangkan Aku baru tidur jam 1, jam 12 Udah harus bangun lagi jam 3 Gak heran kenapa aku tuh setiap hari tidur di kelas tau gak Jangan ditiru ya Jangan ditiru Bikin-bikin kayak gini tuh butuh kesabaran juga loh Aku kasih tau Tapi meskipun aku tidur di kelas terus ya Kalo setiap kali ulangan aku bisa temen-temen Ya gak setiap kali sih Kecuali mata pelajaran matematika ya Kalo itu gak usah ditanya Aku gak pernah dapet di atas 65 tuh gak seriusan Oke ini kalo misalkan sosisnya udah berwarna coklat keemasan Tinggal diangkat aja Karena ini kita pake mentega Jadi kalo misalkan kita angkat dalam keadaan seperti ini Dan langsung dimakan tuh gak masalah Karena mentega itu kan sehat ya Kalo pake minyak itu Biasanya aku gak berani langsung makan Karena minyak kan Nah ini dia roti aku Nah kalo udah seperti ini Kita tinggal pakein saus sambal dan mayonesnya Waktu itu hotdog ini aku jual dengan harga 10 ribu juga Jadi sama kayak burger gitu kan Gak repot ituin harganya Karena sama-sama roti Sama-sama daging Sama-sama pake sayur dan sambal mayones Jadi yaudah aku samain aja harganya Tadah ini adalah hotdog yang pernah aku bikin waktu SMA Langsung aja kita makan ya Coba lihat, coba lihat, coba lihat Selamat makan Ini sebenernya aku agak sedikit kencang abis makan burger yang tadi Tapi it's okay gak apa-apa Kita coba ya Ayo sama-sama bareng-bareng makan ya Biar kita sama-sama kasih first impression Enak banget Aku bilang ini enak bukan karena ini masakan aku Tapi seriusnya ini enak banget Biasanya waktu dulu itu Kalo misalkan orang pesen burger sama hotdog Presentasinya banyakan burger Kenapa? Karena lebih banyak orang yang suka daging burger Daging ham itu daripada sosis Kalo misalkan yang pesen 15 orang Burgernya mungkin bisa 10 Hotdognya 5 Jadi dapet 150 ribu Lumayan banget kan Tapi dengan perolehan 150 ribu Itu belum berikut aku harus beli modal lagi Pas mau bikin pesanan besoknya Aku inget banget setiap hari jam 9 malem Itu aku selalu tawarin ke temen-temen aku di grup kelas Eh gua besok bikin burger sama hotdog nih Siapa yang mau? Gua Ar, gua Ar, gua mau Gua mau burger gak usah pake selada Gua mau hotdog gak usah pake mayonaise Bener-bener aku tuh seneng banget Kalo temen-temenku tuh pada antusias gitu loh Pengen beli Ya namanya orang dagang lah ya Kalo misalkan yang beli banyak pasti seneng Cuma aku ya seneng-senengnya pas lagi mesen gitu Pas lagi bikinnya Gue baru tidur jam 1 Harus bangun lagi jam 4 Tapi soke gak apa-apa Stop lah kan Singkat cerita aku udah masuk ke kelas 12 ya Yang namanya usaha Apalagi makanan Kalo misalkan gak ada Gak ada importisasi Atau mungkin gak ada menu baru Itu kan orang bakal bosan ya Tiba-tiba aku kepikiran Gimana kalo gue bikin kentang goreng aja Disini aku ada kentang goreng yang 1 plastik Ini berarti sekitar 2,5 kg Tapi ini udah tinggal sedikit temen-temen Karena udah dimakan sama anggota keluarga ku Jadi yaudah lah ya Yang penting berarti 2,5 kg Percaya sama aku udah Nah waktu itu 1 plastik ini Itu bisa bikin sekitar 10-11 porsi kentang goreng 1 porsinya itu diukur pake 1 gelas ini Disini aku pake kentang Eh disini aku pake kentang Disini aku pake Sarung tangan Karena kalo misalkan kita masak kentang itu kan Tangan kita bersentuhan langsung sama kentang gorengnya gitu kan Ini mohon maaf ya Aku agak takut sama minyak nyiprat jadi Nah dengan adanya kentang goreng kan Pesanan aku yang tadinya sekitar 7-8 Bisa langsung melejit lagi sampai 20-an kan Nah karena banyak orderan dan aku tau Aku gak sanggup kerjain sendiri jadi akhirnya mamaku bantuin Kalo misalkan aku bangun jam 4 pagi buat masak roti burger Masak roti hotdog Masak sosis atau mungkin masak daging burgernya Ntar mamaku bangun jam 5 buat bantuin masak kentang Apalagi waktu itu aku udah kelas 12 kan Jadi kayak udah persiapan mau ujian gitu loh Udah mulai dapet buku-buku apa sih namanya Buku-buku yang khusus ujian gitu Udah mulai belajar setiap pulang sekolah ada pelajaran tambahan dan segala macem Dan aku gak bisa tidur terlalu larut Terlalu larut gitu Nah semenjak ada kentang goreng ini Temen-temen aku yang tadinya pesen hotdog sama burger Jadi kayak pada suka kentang goreng gitu kan Aku inget, aku inget, aku inget Jadi waktu itu aku pernah belajar di depan kompor Sambil nungguin kentang tau gak Jadi waktu itu kuali aku agak gede gitu kan temen-temen Jadi aku sekalinya goreng itu bisa langsung setengah bungkus Nah karena setengah bungkus itu masaknya agak lama Jadi aku sambil belajar Dan yang paling parahnya lagi apa tau gak Aku pernah ketiduran pas lagi goreng kentang Jadi satu kuali itu gosong semua Terus pas bangun-bangun tiba-tiba Hah kentangnya gosong semua gitu Jadi ya akhirnya temen-temen aku yang pesen di hari itu Harus aku Harus aku cancel dulu dan aku pindahin ke hari berikutnya Itu aku rugi sekitar berapa puluh ribu gitu lah Aku lupa lah Jadi ini kita tinggal tunggu aja sampe agak kuning kecoklatan ya Oke kalo warnanya udah dikit kuning-kuning kecoklatan Terus juga keliatan banget kayaknya dia udah garing gitu kan Kita langsung matiin aja kompornya Ini aku bikin video ini gak bohong sama kalian ya Aku seriusan pernah jualan kok Masa aku ngarang-ngarang cerita buat apa Kerajinan banget aku bisa ngarang sampe sepanjang ini ceritanya atau gak Justru karena aku pernah mengalami Makanya pas diceritain balik tuh lancar Tuh kalian bisa liat kan Kentangnya keliatan banget udah mateng Nah setelah selesai ditiriskan Kentangnya dimasukin ke dalam box Untuk dipakein bumbu Nah disini ada bumbu keju Ada balado Ada bumbu cabai Waktu aku jualan dulu Pilihan bumbunya banyak Ada balado Ada jagung bakar Ada keju Ada barbecue Nah yang paling banyak dipesen Itu adalah pake bumbu balado Kenapa? Tunggu sebentar Jadi kalo udah selesai Kita tinggal shake aja Ini enak Masih agak panas Tapi biasanya pas sampe sekolahku tuh udah agak adem Kenapa? Karena aku kan bikinnya dari jam 5 Terus aku pergi sekolah jam 6 Sampe sekolah jam setengah 7 Jadi kayak udah satu setengah jam kemudian lah Nah kenapa temen-temen aku suka balado? Karena diatasnya aku pakein taburan boncabe Gimana orang-orang gak ngiler Ngeliat kayak gini coba Tadah Ini adalah kentang goreng Yang waktu itu Koko Harvin jual Ke temen-temen SMA Jadi langsung aja kita makan ya Oke? Selamat makan Ini setelah sekian lama Aku gak makan kentang goreng Balado campur boncabe itu enak banget sumpah Ini paling rame dipesan sama orang-orang Karena rasanya seenak itu Kalian harus coba bikin di rumah sih Seriusan deh Nah semenjak aku suka jualan di kelas Itu beberapa temen aku ada yang ikutan jualan juga Ada yang pre-order mie ayam Ada yang bikin sushi Kelas aku jadi kayak kelas dagang atau gak? Tapi seru banget seriusan Kalo di inget-inget kembali Jadi gak cuma temenku yang pesan makanan ke aku Tapi aku juga pesan makanan ke dia gitu Kadang-kadang kita barter Kenang goreng sama mie ayam Aku hampir lupa bilang sama kalian Selain temen-temen sekolahku Itu guru-guru juga suka pada pesan Kadang-kadang ada aja lah Satu, dua, atau tiga guru Pesan kenang goreng Pesan burger Pesan hotdog Itu ada juga Hmm Yang namanya sebuah cerita Itu kan pasti ada endingnya ya Nah pada akhirnya aku berhenti jualan Burger, hotdog, dan kentang goreng Itu waktu kelas 12 semester 2 Pas udah mau ujian temen-temen Jadi kayak aku udah gak bikin lagi lah Udah mulai jarang-jarang buka pesenan gitu Karena aku udah sadar Aku harus ujian Harus lebih banyak belajar Jadi aku udah jarang banget Yang namanya bangun jam 4 pagi Buat bikin-bikin ginian lagi Jarang banget Nah semenjak aku udah gak jualan Kan aku punya waktu tidur yang lebih cukup ya temen-temen Jadi aku udah jarang tidur di kelas Terus semenjak itu kalian mau tau Nilai aku naik drastis Demi apapun Yang tadinya aku pasif banget di kelas Aku jadi aktif Terus yang tadinya aku malu-malu nanya sama guru Aku jadi banyak nanya Yang tadinya matematika gak pernah di atas 65 Aku bisa dapet 80-an Hehehe Keren kan? Ya intinya selalu ada pengorbanan lah ya Meskipun aku harus bangun jam 4 pagi hampir setiap hari Tapi dampak positifnya adalah Aku bisa punya banyak temen Karena dari semenjak aku jualan ini Temen-temen aku tuh jadi pada Apa ya? Jadi pada ngobrol-ngobrol sama aku Jadi pada nanya-nanya Yang terakhir untuk di video Selamat makan Oke temen-temen Jadi aku rasa segitu aja buat video kali ini Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton Dan yang sudah mendengarkan ceritaku gitu kan Dan kalau misalkan kalian punya pengalaman jualan juga Waktu semasa sekolah Entah itu dari TK, SD, SMP, atau SMA Atau bahkan kuliah kalian masih jualan pun Boleh sharing ceritanya di komentar di bawah Oke? Nama aku Arvindius Sidayat Dan sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye! Udah kelamaan gak syuting Jadi sekalinya syuting tuh harus Ngecek lagi supaya inget gitu kan Harus cross-check-cross-check lagi Audio udah rolling atau belum Kamera miring atau enggak Backgroundnya udah oke atau belum gitu kan Khususnya ketika aku pernah jualan makanan Ulang Satu, dua, tiga Buat beli HP Untuk belajar video Oke Udah kayak orang mau jualan burger belum? Iya Ayo burger-burger ada yang mau beli Ada yang mau beli deh burger Untung disini gak ada yang ini loh Yang apa sih namanya Yang buat alarm kebakaran itu Kalau ada Burger aku ada ulatnya loh Ini dari seladanya kali ya? Kayak gini ya? Iya, iya Tuh Ada ulatnya Untung kamu ngingetin loh Kalau gak aku udah makan ulat deh Buang, buang, buang Mohon maaf Mohon maaf ini harus dibuang Ada juga Iya, bukan mau buang makanan ya Maksudnya kayak Ya bayangin aja masa kita makan-makanan Ada ulatnya Aduh, mohon maaf Arvin Sorry ya Hah, bikin lagi dong Capek deh Please, semoga kali ini seladanya Jangan ada ulat Oke Jadi udah setelah Satu atau dua minggu Atau tiga minggu Aku bikin burger deh Kalau gak salah Itu orderan Or Ba, ba, ba Gitu Oke, ini makanan terakhir Akhirnya udah mau kakar syuting Ini di jam berapa? Jam 1 kurang 10 Subuh Nomor sekalian gak? Biar koko gorengin sekalian Bisa Cut, 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 cut Yes, kelar Pokoknya buat temen-temen SM aku yang nonton video ini Aku kangen sekali sama kalian Aku jadi berasa nostalgia banget ketika aku Bikin video ini Tapi sayangnya temen-temen SM aku Udah pada entah hilang kemana Lost konteks semua Bener-bener lost konteks semua Semua pertemanan akan seperti itu pada akhirnya Jadi kalian gak usah takut kehilangan temen Karena pada akhirnya kalian bakal kehilangan juga Jahat banget sih gue Raaat Kelar Oh my god